jujur tanya hati ini lancarnya ya keyakinan mas waduh saya setelah membaca ini sekian kali lancar betul usaha saya imannya kebacaan apakah Allah yang dipandang Allah apa yang memberi amalan dan yang dibaca apa Allah di waktu lain mas lupa nggak baca usaha sepi waduh lupa saya nggak baca jatuh inilah iman kita berbelok pada yang berbentuk terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu teman-teman semuanya malam hari ini kita ada di Seng Rila ya eh saya sekarang ditemenin dengan Mbah No nah beliau guru saya Mbah No itu aslinya mana Mbah Situarjo Oh Situarjo ya oke oke Mbah No yang pertama saya ingin tanya-tanya banyak orang mengalami sebuah kondisi dimana dia begitu fanatik sama agama artinya dengan berkeyakinan terhadap satu agama terus kemudian dia merasa bahwa agama yang lainnya itu salah tersesat kafir dan lain sebagainya dan seterusnya pertanyaan saya Mbah No melihat hal seperti itu bagaimana kalau menurut pengetahuan yang berikan Allah pada saya setiap orang yang belum mengenal Allah terburu-buru mengakui sebuah agama itu kebenaran pasti disitu akan tidak bisa menerima apa yang diakini orang lain karena di waktu Rasulullah di usia 40 tahun Rasulullah tidak pernah membawa agama hanya mengajak umatnya menyembah Allah setelah perjalanan Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun selama 23 tahun itulah perjalanannya Al-Quran jadi Al-Quran itu turunnya sejalan dengan perjalanan Rasulullah selama 23 tahun begitu sudah sempurna 23 tahun baru turun ayat terakhir hari ini saya sempurnakan Islam sebagai agama jadi kalau kita menuju Allah jangan tidak usah mengaku agama dahulu kita buktikan apa yang kita berikan pada Allah jangan jangan menuntut apa yang diberikan Allah pada kita jadi Islam itu urusan Allah kita buktikan kelakuan kita dulu ke Allah daripada di depan mengaku Islam akhirnya kafir untuk apa lebih baik tidak ada agama makanya di Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa betul orang Hindu tidak mau menerima Tuhan Tiga Dewa Tiga pasti disitu ada Sang Hyang Widi jadi kita itu orang Indonesia Bineka Tunggal Ika ya beragama Pancasila bertuhan satu jadi apa bedanya antara Islam Kristen Hindu kalau hanya memucap fikir yang membawa mengapa tidak menyembah yang dibawa mengagumi yang membawa akhirnya mengaku Islam dulu pada akhirnya tidak mengenal apa Islam itu dikira Islam itu penuh dengan identik dengan bahasa Arab karena muncul Islam dari Arab katanya Al-Quran itu bahasa Arab kata siapa Al-Quran bahasa Arab Al-Quran itu bahasa Wahyu tidak ada bahasa betul betul kalau Al-Quran itu berbahasa berarti Allah sama dengan makhluk enggak 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 makanya Rasulullah sebelum dia itu dijadikan jalannya Al-Quran di usia delapan tahun dibersihkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril dibedah dibersihkan agar steril tidak ada kotoran dalam hatinya baru di usia empat puluh tahun dia diberikan Al-Quran bahasa Wahyu jadi itu enggak ada bahasa Allah memberikan Wahyu pada Rasulullah dan dijadikan kelakuan oleh Rasulullah disampaikan ke para sahabat munculnya Al-Quran bahasa Arab karena Rasulullah tidak bisa berbahasa selain Arab dan sahabat pun bisa mengerti hanya bahasa Arab akhirnya ditulis oleh sahabat di pelepah kurma daun di tempat-tempat yang waktu itu dimana Rasulullah menyampaikan Wahyu jadi yang ditulis saat ini Al-Quran yang tertulis itu bukan kitab suci yang suci itu kelakoannya bukan kitabnya Masya Allah Al-Quran itu bahasa sifat bukan bahasa kalau dalam istilah ada tersurat tersirat tersirup di dalam tersirup itu ada lagi sifat jadi kalau orang katanya bilang Al-Quran ayat ayat Al-Quran dibaca wajilat gulung bergetar hatinya mana bisa bergetar kalau enggak tahu artinya jadi Al-Quran untuk orang Jawa ya Al-Quran Jawa bisa bergetar itu apa kita tempati kandungan inti dari Al-Quran 30 disitu apa untuk bersadar pada Allah hanya untuk sadar semua ayat-ayat Allah disitu untuk sadar bukan untuk dongeng bukan untuk bacaan iya dikala kita mendengar ayat cerita Fir'on dibunyikan kalau tidak mengenal sifat diri kita hanya mengenal dongeng Fir'on tapi kalau kita mengenal untuk sifat koreknya itu ke dalam bukan untuk keluar dibaca kelakuannya apa kelakuannya seperti Fir'on apa enggak kelakuan Fir'on itu apa salah satu kelakuan Fir'on itu merasa bisa menghidupi orang lain dan merasa bisa membunuh orang lain manusia yang merasa oh kalau enggak ikut saya enggak makan kamu itulah Fir'on itulah baca baca ikrok kita bagai yaumma aleka kacem baca hati kamu sebetulnya kamu iblis apa manusia berarti setiap orang sebenarnya punya potensi untuk menjadi Fir'on-Fir'on yang baru iya banyak orang yang mengaku kepandainya wama'uhillah likhairillah apapun apapun aktivitas kita kalau hanya ingin dipandang manusia berarti kita mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah bicara ingin didengarkan manusia itu berarti kita lupa dengan Allah yang bisa memberikan bicara kita itu Allah bukan manusia apapun wama'uhillah likhairillah wama'uhillah yang dipersembahkan likhairillah untuk selain Allah itulah yang terima diharamkan oleh Allah untuk diterima oleh Allah iya 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 oke menarik sekali ini mbah coba ini saya pengen denger mbah karena saya dulu juga sama melakukan sebuah proses pencarian kebenaran ya sampai kemudian apa itu namanya saya di kasih tahu sama seseorang kalau cari guru itu harus cari guru yang gak bisa mati dan lain sebagainya gitu barangkali mbah no perjalanan spiritualnya seperti apa mbah mohon diceritakan mbah kalau saya dulu perjalanan spiritual saya kalau awalnya saya dahulu pencari kesaktian oh gitu takut mati kenal benda tajam jadi belajar ilmu kebal belajar anti santet ya juga belajar nyantet memang saya akui dulunya dari lembah hitam dan lembah putih lembah putihnya saya dari kecil di pesantren tapi waktu di pesantren itu saya mencari ilmu-ilmu kesaktian iya iya nah disitu Allah memberikan sadar pada saya untuk apa semua ini kalau kita kalau saya gak bisa ke Allah akhirnya mulai dari pencarian awal pencarian untuk mencari kemurun inilah oleh Allah semua harta benda saya dihabiskan oleh Allah hmm padahal sudah memulai proses pencarian ini ya sudah justru malah dihabiskan dihabiskan oleh Allah hmm dari awal dihabiskan oleh Allah ini dari situ warjo lari ke kediri lari akhirnya apa Allah menaktir saya bertemu dengan orang yang asli membimbing saya ke Allah di kediri tanpa dihancurkan oleh Allah ekonomi saya saya gak mungkin lari dari situ warjo hmm semua Allah yang memproses iya iya saya yakin Allah memberikan yang terbaik untuk saya iya bah kalau boleh tahu selama proses perjalanan spiritual itu kira-kira laku prihatin yang pernah dialami dan ditempuh itu apa saja dan tujuannya sebenarnya untuk apa yang lalu apa yang sekarang yang dulu yang dulu yang dulu itu intinya ya ingin ingin saya itu ingin sekali menyembah Allah tanpa ada halangan tanpa ada alat misalnya melalui puasa melalui meditasi melalui apapun karena disitu saya sadar saya oleh Allah diberikan ayat yang gini buninya itu pemahaman saya kulu syai'in halikun ila wajah semua yang berbentuk yang berbentuk itu halikun akan merusak iman kita kulu syai'in halikun ila wajah segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya Allah kecuali niat kita ke Allah menghadap Allah itulah yang asli suatu contoh begini misalnya emas membuka usaha disitu ingin ramai nah misalnya pergi ke spiritual atau apapun yang emas yakin bisa membantu kelancaran disitu emas diberikan ritual misalnya membaca ayat-ayat suci berapa kali nah disitu emas diberikan waktu begitu itu diberikan kelancaran betul-betul diberikan keacaran nah jujur tanyai hati ini lancarnya ya keyakinan emas waduh saya setelah membaca ini sekian kali lancar betul usaha saya imannya kebacaan apakah Allah yang dipandang Allah apa yang memberi amalan dan yang dibaca apa Allah di waktu lain emas lupa gak baca usaha sepi waduh lupa saya gak baca inilah iman kita berbelok pada yang berbentuk semua yang berbentuk bacaan Al-Quran pun kalau berbentuk bacaan itu pun merusak iman iya iya apapun misalnya orang mati bacakan ayat yasin akan selamat tunjukkan tolong tunjukkan dimana ayat Al-Quran yang berbunyi begitu tolong tunjukkan solat kalau tidak membaca fatihah batal tunjukkan ayatnya dimana assolatul lidikri solat itu untuk menghadap Allah bukan untuk membaca Al-Quran hehehe sholawat katanya bisa menyelamatkan bisa melancarkan kalau saya membahami sholawat adalah meniru kelakuan Nabi bukan memucah figur Nabi eksen dari sholawat itu apa dalam perbuatan sehari-hari kalau disitu kan ada ritual baca sholawat sekian empat puluh kali akan dilancarkan rezeki imannya kok kalau sholawat kata siapa membaca sholawat dapat shafaat kata siapa membaca Al-Quran mendapat pahala itu hanya otak ati orang-orang yang tidak pernah kenal Allah hanya membaca sekarang saya tanya balik ke emas emas punya karyawan iya punya karyawan dan disitu emas menulis peraturan kerja iya dan memberikan contoh kerja karyawan emas menyaksikan hanya memuji bagus sekali mas ini Pak Sayendra bagus sekali peraturannya hebat cara mencontohkan kerja hebat tapi tidak kerja apa mas mau menggaji iya betul betul sangat rasional ya yang di shafaat itu yang kerja Al-Quran diawali dengan zalika al-kitab zalika itu imsara ditunjuk oleh Allah inilah Al-Quran untuk petunjuk orang yang takwa yang tidak ada kemamanan dalamnya kalau mas misalnya tanya saya Mbak Noh Bon Bin di mana? di sana mas kalau mas hanya membaca dari Sang Rila ke sini ke jalan ini membaca apa bisa sampai ke Bon Bin gak usah baca langsung aja jalan ke Bon Bin itu sudah sampai di Bon Bin jadi kesimpulannya ke Allah tidak perlu pandai karena dasarnya orang itu gak ada pandai kita pada posisi kita masing-masing semua posisi mari kita bawa untuk mendekat Allah bukan untuk menjauh dari Allah kalau setiap kalau siapapun mengakui kepadanya dia ingkar dengan Allah kafir dengan yang diberikan oleh Allah Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Selamat menikmati! Terima kasih.